Ini adalah suatu kasus kehamilan kembar dimana dalam suatu kondisi kehamilan ini berisi tiga janin dengan kondisi satu janin identik secara satu janin kehamilan kembar identik dan satu janin lagi tidak identik Kasus ini adalah suatu kasus bayi tabung yang awalnya dimasukkan dua embryo namun berkembang menjadi tiga embryo karena kasus kembar yang kedua ini ternyata membelah diri menjadi tiga dengan sendirinya kehamilan kedua kembar ini terpisah dengan dua ari-ari sekat pemisah sementara kembar identik ini yang kedua tidak bersekat sama sekali ini adalah kasus kembar yang non-identik dengan usia kehamilan sekitar 17 minggu kita mati struktur-struktur anatominya normal tangan, telinga, lengan, badan semuanya terlihat normal selalu lagi kita mati kasus kembar non-identik yang ketiga terlihat normal seluruh anatomi yang terlihat kemudian kita lihat amati ternyata jenis kelaminnya adalah perempuan dalam kasus kembar non-identik jenis kelamin bisa saja berbeda tidak harus sama kita mati struktur wajah, tulang hidung bola mata, lensa mata bibir, mulut terlihat normal struktur kepala, otak simetris jantung terlihat empat ruang yang normal lambung terlihat, kandung kemi terlihat kemudian kita ukur biometri keseluruhan kita dapatkan sekitar kehamilan ini masuk di 17-18 minggu dengan berat sekitar 100 hampir mendapatkan 200 gram nah kemudian kita lihat kembar identik selanjutnya ternyata berjenis kelamin laki-laki dengan posisi bertolak belakang kepala satu di bawah satu di atas dengan sendirinya jenis kelamin yang identik seharusnya adalah laki-laki juga ya meskipun agak susah karena posisinya terlihat di bawah kita amati dari posisi air ketuban juga normal sekatnya normal terpisah struktur-struktur jenis kita amati satu-satu bagian kepala kemudian kita ukur bagian perut ya kita dapatkan berat sekitar 192 gram lalu kita cari biometri kembar identik berikutnya sekitar 182 gram anatomi kedua janin identik ini kita cek kemudian kita coba untuk menampilkan kedua struktur wajah jika mungkin untuk saling berhadapan ya ya kedua janin saling berhadapan beradu muka ini adalah kembar identik yang ketiga dan kedua jadi wajah yang satu bertolak belakang dengan wajah yang adiknya dalam posisi saling berhadapan jadi ini suatu kembar identik dari keambilan total 3 triplet dimana yang dua ini adalah identik lihat saling menyilang posisi kepala pada kembar identik kita coba tampilkan kembali dari posisinya ya malah saling menjauhi tadi masih kelihatan saling beradu wajah sekarang sudah bersebelahan wajah yang satu dengan yang kembar satunya bagaimana jika kita tampilkan ketiganya kemungkinan tidak bisa masuk seluruhan ini tadi yang kembar identik keduanya kembar ketiganya malah jauh di belakang terpisah sendiri oleh sebuah sekat pemisah mereka yang satu ruang ini saling berhadapan dan yang sebelahnya dalam posisi duduk bersih satu dua tiga kali lagi ini adalah kasus triplet atau kembar tiga dengan triplet yang pertama ini tidak identik sementara dua gemeli kembar identik jadi kasus keambilan bayi tabung yang dimasukkan dua embryo lalu kembar yang ketiga membelah kembar kedua membelah diri menjadi tiga kita coba tampilkan kembali satu dua tiga ini dua gemeli yang saling bertolak belakang tadi sementara gemeli ketiganya dalam posisi berjauhan kita tampilkan kembali posisi dua gemeli identik sudah terlihat menjauh tadi masih berdekatan antar kepala jadi sekat pemisahnya dengan ari-ari terpisah ini gemeli identik yang tadi masih berdekatan beratnya tidak berbeda jauh selamat menikmati